Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Saya sampaikan informasi dari Bu Nunuk Bahwa beliau menyampaikan Guru-guru jangan salah paham Tentang persoalan tunjangan Dimana tunjangan atau insentif guru Terdapat dua kategori Diantaranya Satu menalui APBN Dalam hal ini pemerintah pusat Yang diatur dalam Permendikbud Listrik nomor 4 tahun 2022 Yaitu TPG tunjangan profesi guru TKG tunjangan khusus guru Tamsil tambahan penghasilan Yang kedua melalui APBD Dalam hal ini pemerintah daerah Dengan mengikuti regulasi Kemendagri Mengenai tambahan penghasilan pegawai Atau TPP Lebih lanjut Nunuk menyampaikan Bahwa di dalam Permendikbud Listrik Nomor 4 tahun 2022 Tidak ada pelarangan pemberian tambahan penghasilan Melalui skema APBD Kepada guru yang telah menerima tunjangan Dari skema APBN Selain itu Apabila guru yang telah menerima TPG APBN Maka diperbolehkan menerima insentif dari Pemda Seperti TPP APBD Berkaitan dengan itu Nunuk Suryani Direktur Jenderal GTK Juga resmi Merilis surat edaran nomor 6909 Garing B Garing GT 0101 Garing 2022 Yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2022 Di dalam isi surat edaran tersebut Nunuk menyampaikan terkait dengan adanya pemahaman yang beragam Mengenai pemberian aneka tunjangan yang diberikan ke guru-guru di daerah Maka terdapat hal yang disampaikan sebagai berikut Tunjangan profesi guru atau TPG Dan tambahan penghasilan bagi guru ASN daerah Dalam hal ini TPG diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di sisi lain Terkait tambahan penghasilan yaitu Sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN Yang ada di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik Dan telah memenuhi kriteria lainnya Sebagai penerima tamsil Untuk tambahan penghasilan sendiri Diberikan kepada guru di setiap bulannya sebesar 250 ribu rupiah Yang telah ditetapkan oleh Pemda Sementara untuk penggunaan alokasi anggaran TPG dan tamsil Nunuk menjelaskan bahwa bersumber dari APBN melalui dak non-fisik Tambahan penghasilan pegawai Atau TPP ASN daerah Tambahan penghasilan pegawai ASN daerah Dengan berdasarkan PP no.12 tahun 2019 Mengenai pengolahan keuangan daerah Dalam hal tersebut Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah Dengan memperhatikan kemampuan daerah Atas persetujuan dari DPRD Ibu Bapak itu saja informasi Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh